Oke teman-teman kita berjumpa lagi ya bersama John motor semoga kalian tidak bosan menonton konten-konten dari John motor ya kali ini kita akan membahas tentang atau berbagi pengalaman kenapa aki kita cepat tekor atau cepat drop ya walaupun aki kita baru penyebab aki sepeda motor tekor tidak terbatas ya teman-teman oke untuk yang pertama penyebab aki motor kita tekor atau drop ya teman-teman yang pertama kiprok rusak ya kiprok merupakan salah satu komponen yang amat diperlukan oleh aki ya teman-teman fungsinya secara sederhana adalah menyesuaikan besar kecilnya tegangan listrik yang dialirkan menuju ke aki ya teman-teman arus listrik yang masuk ke dalam aki memang harus benar-benar sesuai jika terlalu rendah aki akan kurang setrumnya jika arus terlalu besar pun hasil akhirnya tidak baik aki akhirnya bakal menggelembung ya atau hamil ya kemudian akinya rusak dan tidak bisa mengisi oleh karena itu jika motor anda sering digunakan tapi akinya tekor kalian harus mengecek kiproknya ya mungkin kadang biangkeroknya adalah kiprok ya yang kedua adalah sepulnya rusak atau terbakar ya komponen ini bertugas menghasilkan listrik melalui magnet-magnet yang digerakkan olehnya nah jadi kalau kiprok normal tapi sepul mempunyai masalah atau problem sudah pasti aliran listrik ke aki tidak normal atau tersendat ya teman-teman untuk mengetahui rusak atau tidaknya sepul ukur saja pakai tegangan dari alus listrik pada sepul sebelum ke kiprok gunakan alat yang bernama multitester ya teman-teman sebelum melakukan itu sebenarnya ada beberapa petanda yang dapat menjadi indikasi rusaknya sepul pertama aki tekor terus-menerus meski sudah dicas atau diganti ya teman-teman dan kiproknya dalam kondisi baik motor yang sering sulit dihidupkan di pagi hari ketika mesin masih dingin juga dapat menjadi sinyal adanya masalah dalam sepul ya pada komponen satu ini yang ketiga adalah memodifikasi lampu plus klakson berlebihan ya teman-teman modifikasi lampu kendaraan baik itu mengganti atau menambah jumlahnya bukan hal yang jarang dilakukan oleh pemilik kendaraan alasannya pergantian lampu bisa karena pemilik tidak puas dengan spesifikasi lampu standar ada alasan penambahan lampu antara lain adalah untuk meningkatkan fungsionalitas atau membuat motor jadi lebih terkesan fintech misalnya saja penambahan lampu-lampu motor motor ya teman-teman klakson-klakson pun lumrah diganti karena konsumen ingin suara yang lebih keras atau terkesan retro ya akan tetapi memodifikasi pada kedua sektor ini menambahkan beban listrik yang diputuhkan oleh kendaraan ketika beroperasi ya teman-teman jika kemampuan sistem kelistrikan anda abaikan hasilnya adalah aki akan tekor dan drop ya teman-teman karena itulah saat memodifikasi lampu maupun klakson anda perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pula kemampuan sistem kelistrikan kendaraan anda ya teman-teman misalkan dengan mengganti sepul dengan yang lebih kuat penambahan relay untuk menstabilkan arus listrik serta mengganti aki yang dayanya lebih besar ya teman-teman oke teman-teman itu saja penyebab aki tekor dan drop ya semoga ini bermanfaat buat kita semua ya untuk kalian yang belum subscribe langsung saja subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis ya dan mendukung june motor membuat konten-konten yang bermanfaat lagi ya oke sampai jumpa lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati